Kita ke informasi lainnya pemirsa, resmi diterapkan 1 Agustus 2022 kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo Labuan Pajo sebesar 3.750.000 rupiah. Sejumlah asosiasi penyedia jasa pariwisata dan pelaku pariwisata melakukan mungkuk kerja. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak para pelaku pariwisata untuk mengedepankan dialog dan diskusi. Diterapkannya kenaikan tarif masuk Pulau Padar dan Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo diprotes sejumlah asosiasi penyedia jasa pariwisata dan pelaku pariwisata di Labuan Pajo. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi mogok kerja hingga 31 Agustus 2022 menentang kenaikan tarif ini. Menanggapi aksi ini, Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly press briefing mengajak para pelaku pariwisata untuk menahan diri. Ruang dialog tetap dibuka pemerintah untuk mencari solusi dan tidak berdampak terhadap kunjungan pariwisata. Dan kita akan pastikan semua masukan aspirasi dari masyarakat akan ditampung dan nanti tentunya lintas Kementerian Lembaga bersama-sama dengan KLHK, Pemprov NTT, kita laporkan juga ke forum yang lebih tinggi lagi untuk bisa terus memastikan bahwa upaya konservasi dapat terus kita lakukan upaya meningkatkan ekonomi juga kita bisa lakukan secara beriringan. Di tengah pro dan kontra kenaikan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo Pulau Rinca dapat menjadi pilihan wisatawan untuk melihat habitat komodo Tarif masuk ke Pulau Rinca tidak mengalami kenaikan bahkan kini fasilitasnya telah dilengkapi dan diresmikan Presiden Jokowi Dodo Dari Jakarta, Muharlin Ahmad Ainus melaporkan